Bapak Lukas Beriksaan di KPK nanti KPK yang menentukan tim dokter ahli Supaya tahu persis Bapak punya kesakitan Saya tidak bisa tentukan Bapak punya kesakitan Itu Bapak dengan Tuhan yang tahu Kalau saat ini Bapak berbohong atau saya juga ikut berbohong Mengatakan bahwa Bapak sakit Tuhan akan menimpakan kita hukuman yang lebih berat Akan menimpakan kita hukuman yang lebih berat Jangan kita buat-buat sakit dengan pikiran dan kendak kita sendiri Untuk itu saya pesan Bapak kalau Bapak sakit Hargai proses hukum Bapak nanti diperiksa oleh tim dokter KPK yang sudah disiapkan Bila perlu ada keluarga satu dua mau ikut silahkan nanti bisa berhubungan dengan pihak KPK Mereka bisa fasilitasi Saya kira KPK itu bukan manusia tidak punya hati Dia punya hati kok Sama-sama manusia dia juga tahu kok Dia juga menjaga hak asasi Bapak Bapak juga harus menjaga hak asasi yang mereka lain Negara tugaskan mereka untuk menjalankan tugas Penanganan hukum di negara kita Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!